Halo sahabat Faktapedia, bulan ini menjadi bulan yang spesial bagi kita, tepatnya pada 17 Agustus di mana bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan secara beragam. Berpuluh tahun kita merdeka, namun sudahkah kamu mengetahui seluk-beluk dan fakta-fakta menarik yang ada di Ibu Pertiwi? Untuk mengetahuinya, mari kita bahas bersama. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilintasi garis katulistiwa dan jaraknya setara dengan 1.8 keliling bumi. Jarak keliling bumi adalah 40.000 meter, sementara lebar Indonesia dari titik terluar barat, yaitu Sabang Pulau Weh, ke titik terluar timur, Merauke, Papua adalah sekitar 5.120 kilometer. 2. Nama Indonesia berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Indus yang merujuk kepada sungai Indus di India dan Nesos yang berarti pulau. Pada tahun 1850, George Winsdorer, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indonesia dan Malayunesia untuk penduduk kepulauan India atau kepulauan Melayu. Namun kemudian muridnya James Richardson Logan menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari kepulauan India. 3. Coba tebak, apa kemiripan Indonesia dengan Amerika? Ya, dua negara ini sama-sama multiras, multi-etnis, dan multi-kultural. Indonesia terdiri dari 1.340 suku bangsa, sebagian besar keturunan bangsa Austronesia, ada pula Melanesia, serta kemungkinan Polinesia dan Mikronesia, terutama di Indonesia bagian timur. Selain itu, Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis. Pada sensus 2010, tercatat ada sekitar 5 juta WNI etnis Tionghoa, 3 juta etnis Arab, dan sekitar ratusan ribu etnis India yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Beberapa tempat, khususnya di kota Medan, terdapat wilayah dengan orang etnis atau keturunan India yang cukup signifikan, yakni di wilayah bernama Little India dan Kampung Madras. 4. Selain kaya akan ras, etnis, dan budaya, Indonesia juga dinobatkan sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi ketiga di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Indonesia memiliki berbagai jenis habitat, termasuk hutan hujan tropis, terumbu karang, savana, rawa, dan pegunungan. Keanekaragaman ekosistem ini memberikan tempat bagi berbagai spesies flora dan fauna untuk hidup dan berkembang biak. Hutan hujan Indonesia sendiri adalah salah satu yang paling luas di dunia dan menjadi rumah bagi banyak spesies endemik yang hanya ditemukan di wilayah tersebut. 5. Fakta berikutnya mungkin akan membuatmu terkejut. Bahasa Indonesia atau yang kita kenal sebagai bahasa resmi Indonesia sebenarnya merupakan bahasa kedua bagi sebagian besar penduduk Indonesia loh. Bahasa ibu yang paling umum digunakan adalah Jawa, diikuti oleh Sunda dan Minangkabau. Namun bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional untuk mempersatukan beragam suku dan budaya di sana. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90% tersebar di wilayah Indonesia Timur. 428 di Papua, 80 di Maluku, 72 di Nusa Tenggara Timur, dan 62 di Sulawesi. Banyaknya bahasa yang dimiliki membuat Indonesia menjadi negara urutan kedua yang memiliki bahasa daerah terbanyak di dunia setelah Papua-Nugini dengan 839 bahasa daerah. 6. Bahasa Indonesia pernah diputar di luar angkasa. 7. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau? Ya, kamu tidak salah dengar. Namun, dari sekian banyak pulau tersebut, hanya sekitar 6.000 yang dihuni. Pulau terbesar di Indonesia adalah Papua yang terletak di bagian timur. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Papua Barat adalah provinsi di tanah air dengan jumlah pulau paling banyak pada 2022, yakni 4520 pulau. Di posisi kedua, ada Kepulauan Riau dengan jumlah 2028 pulau. Lalu Sulawesi Tengah di posisi selanjutnya dengan jumlah 1572 pulau. Sementara itu, Bengkulu menjadi provinsi dengan jumlah pulau paling sedikit di Indonesia, yakni 9 pulau. 8. Indonesia juga terkenal dengan tradisi uniknya. Kalau dijelaskan satu persatu bakalan panjang. Namun, kami akan mencoba mengambil beberapa contoh. Misalnya, Rambu Solo, tradisi pemakaman suku Toraja, Sulawesi Selatan. Tradisi ini bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Karena memakan biaya yang tidak sedikit, maka upacara dilakukan beberapa bulan atau beberapa tahun, bahkan bertahun-tahun setelah seseorang meninggal. Tradisi orang meninggal Toraja tidak berhenti di situ, karena ada tradisi penguburan ulang yang dikenal dengan nama Mak Nenek. Setiap tahun, keluarga Toraja mengeluarkan jenazah yang telah meninggal dari kuburan, membersihkan dan mengenakan pakaian baru, serta mengadakan upacara untuk menghormati mereka. Ada pula tradisi telingaan aru suku Dayak, Kalimantan. Tradisi ini dikenal sebagai kuping panjang, di mana telinga wanita suku Dayak sengaja dibuat menjuntai panjang menggunakan anting pemberat. Mereka percaya, semakin panjang telinga seorang wanita, semakin cantik pula wanita tersebut. 9. Indonesia memiliki beberapa hewan purba yang masih tersisa hingga saat ini. Salah satu contoh yang terkenal adalah Komodo atau Varanus komodoensis. Ia merupakan kader raksasa dan merupakan spesies terbesar dalam keluarga Varanidae. Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki komodo. Mereka hidup di pulau komodo dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ada beberapa spesies lain di Indonesia yang dapat dianggap sebagai hewan purba, seperti orang hutan yang merupakan simpan seterbesar dan dianggap sebagai saudara dekat manusia dalam evolusi. Orang hutan hidup di hutan hujan Kalimantan dan Sumatera. Selain hewan purba, Indonesia satu-satunya negara yang memiliki anoa. Anoa merupakan jenis kerbau yang hanya ditemukan di Sulawesi. Anoa dibagi menjadi dua jenis, yaitu anoa pegunungan dan anoa dataran rendah. Kedua jenis ini terdaftar dalam kategori terancam punah menurut Daftar Merah International Union for Conservation of Nature atau Lembaga Internasional untuk Konservasi Alam. 10. Taukah kamu selain Candi Borobudur, Prambanan, ataupun Pulau Komodo, Indonesia punya situs sejarah menakjubkan lainnya lho? Di antaranya, Taman Nasional Lorenz yang terletak di antara tiga provinsi di Pulau Papua, Indonesia yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Lorenz merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara dan terdapat banyak tanaman asli, hewan, dan budaya di sana. Ada pula Taman Nasional Ujung Kulon di Pulau Jawa yang merupakan taman nasional tertua di Indonesia yang sudah diresmikan sebagai salah satu warisan dunia dilindungi oleh UNESCO sejak tahun 1991. Di Taman Nasional Ujung Kulon terdapat salah satu spesies langka di dunia, yaitu badak Jawa yang bercula satu. Terdapat pula spesies yang dilindungi seperti oa jawa, surili, dan anjing hutan. Situs lainnya adalah Candi Muara Takus yang terletak di Kampar, Riau. Candi ini adalah kompleks candi Buddha yang kaya akan relif-relif Buddha. Pada tahun 2013, Candi Muara Takus diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Sebelas, Indonesia juga memiliki kekayaan kuliner yang menggugah selera. Makanan Indonesia terkenal karena rasa rempah-rempahnya yang kaya. Salah satu hidangan yang populer hingga kemanca negara adalah nasi goreng, sate, dan rendang. 12. Indonesia memiliki hutan hujan terbesar kedua di dunia setelah Amazon di Amerika Selatan. Hutan hujan Indonesia yang dikenal sebagai hutan hujan tropis meliputi sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, dan sebagian kecil Sulawesi. Hutan hujan ini adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan, termasuk orang hutan, harimau, dan gajah. 13. Indonesia merupakan salah satu tempat pertemuan dua rangkaian gunung berapi aktif di dunia yang dikenal sebagai cincin api atau Ring of Fire. Cincin api adalah wilayah sepanjang 40.000 km yang membentang di sepanjang perbatasan lempeng tektonik pasifik dan melingkupi sejumlah negara di sekitar samudera pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan kondisi geologi yang sangat aktif, termasuk kegiatan vulkanik yang tinggi menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan gunung berapi teraktif di dunia. Aktivitas vulkanik yang tinggi membuat Indonesia sering mengalami gempa bumi dan erupsi gunung berapi. 14. Dimanakah wilayah terpadat di Indonesia? Jika kamu menjawab Pulau Jawa, ternyata itu belum tepat, karena Pulau Bungin di Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, memiliki kepadatan 40 kali lebih besar daripada Pulau Jawa. Pulau Bungin merupakan pulau buatan terpadat di dunia dengan kepadatan 38.588 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Pulau Jawa hanya sekitar 813 jiwa per kilometer persegi. 15. Danau Kaldera terbesar di dunia adalah Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara. Danau Toba terbentuk dari letusan Super Vulcano sekitar 74.000 tahun yang lalu yang menciptakan kaldera besar sekitar 100 kilometer. Selain ukurannya yang besar, Danau Toba juga terkenal karena keindahan alamnya, airnya yang biru dan pemandangan pegunungan yang spektakuler di sekitarnya. Danau Toba juga memiliki Pulau Tengah, Pulau Samosir yang merupakan pulau di dalam danau terbesar di dunia. 16. Bunga terbesar di dunia adalah Bunga Rafflesia Arnoldi. Bunga ini ditemukan di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Rafflesia Arnoldi telah diakui sebagai bunga terbesar di dunia berdasarkan diameter. Keberadaannya yang langka dan ukurannya yang besar menjadikannya objek wisata yang menarik dan menakjubkan bagi para pengunjung. Namun, bunga ini adalah tanaman langka dan terancam punah, sehingga perlindungan dan konservasi terhadap spesies ini sangatlah penting. 17. Indonesia dikenal memiliki beberapa jenis kopi yang termasuk dalam kategori kopi termahal di dunia. Salah satu contohnya adalah Kopi Luwa, yang juga dikenal sebagai Kopi Cifet. Kopi Luwa menjadi langka dan mahal karena proses produksinya yang rumit dan terbatas serta tingginya permintaan dari pasar global. Selain Kopi Luwa, Indonesia juga dikenal dengan kopi-kopi kualitas tinggi lainnya, seperti Kopi Gayo dari Aceh, Kopi Toraja dari Sulawesi, Kopi Mandeling dari Sumatera Utara, dan Kopi Wamena dari Papua. Kualitas rasa, aroma, dan keunikan setiap jenis kopi ini telah membuatnya mendapatkan pengakuan internasional dan menarik minat para pecinta kopi di seluruh dunia. 18. Pada tahun 2020 lalu, dalam laporan berjudul Digital Civility Index, netizen Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara, alias paling tidak sopan di dunia maya, berbanding terbalik dengan negara tetangga kita Singapura yang menempati urutan ke-4 secara global. 19. Berdasarkan catatan situs Thomas Cup, hingga tahun 2022, Indonesia adalah negara peraih Thomas Cup terbanyak, yakni 14 piala. Kompetisi Thomas Cup adalah kejuaraan bulu tangkis internasional untuk tim putra yang diadakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia. Kejuaraan ini diadakan setiap 2 tahun sekali dan dianggap sebagai turnamen tertinggi dalam kategori tim putra di bulu tangkis. Sementara itu, di posisi kedua, yakni ada Cina dengan 10 gelar juara, diikuti Malaysia dengan 5 kali juara. 20. World Population Review merilis rata-rata IQ suatu penduduk di negara-negara dunia pada tahun 2022. Dalam data itu, Indonesia memiliki skor 78,49 yang menempatkannya pada urutan ke-130 di dunia. Di Asia Tenggara, angka ini menunjukkan Indonesia memiliki IQ terbawah kedua hanya sebelum Timur Leste. Ada pun negara dengan IQ tertinggi, yakni Jepang dengan skor 106,49. Menurut World Population Review, wilayah dunia dengan skor IQ yang lebih rendah biasanya lebih miskin dan kurang berkembang, terutama di bidang pendidikan. Bagaimana nih menurutmu? 21. Organisasi Transparansi Internasional pada tahun 2022 merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK terhadap 180 negara. Rata-rata Indeks Persepsi Korupsi Global yakni 45. Sementara skor Indonesia hanya 34, yang berarti korupsinya lebih buruk dari rata-rata dunia. Nilai ini juga menurun dari tahun sebelumnya loh. Perlu diketahui, semakin rendah nilai IPK, semakin korup pula negara tersebut. Penurunan skor itu membuat posisi Indonesia semakin mendekati deretan negara-negara terkorup di dunia. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di bawah Malaysia serta Timur Leste. 22. Gamelan merupakan ansambel musik yang menonjolkan metalofon, gambang, gendang, dan gong. Percaya atau tidak, gamelan ini berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara maju. Sebut saja universitas kenamaan di Amerika seperti Ucla dan University Manchester. Masih banyak lagi negara lain yang juga mulai mengajarkan dasar-dasar gamelan pada siswa-siswinya di berbagai institusi pendidikan, meski tak dijadikan kurikulum khusus. 23. Sahabat, kalau kamu pernah ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Tanah Toraja, di sana ada patung Yesus memberkati. Apa yang istimewa? Patung ini merupakan tertinggi di dunia mengalahkan patung serupa di Rio de Janeiro, Brazil. Patung Yesus di Brazil memiliki tinggi sekitar 30 meter termasuk pedestal. Sedangkan patung Yesus di Toraja tingginya 45 meter termasuk pedestal. Pembangunan patung ini selesai pada tahun 2015 lalu di atas bukit setinggi 1.700 meter di atas permukaan laut. Ini menjadikan Indonesia memegang rekor untuk patung Yesus tertinggi di dunia. 24. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini telah diakui secara internasional. Namun sayangnya sumber daya manusianya belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan perusahaan PT Sritex Tekstil Solo yang bergerak pada bidang tekstil yang mampu menjadi produsen pakaian militer terkemuka. Tidak hanya seragam militer nasional seperti tentara nasional Indonesia, tetapi juga seragam militer dunia. Buletin Indonesia News & Views Vol. 7 Maret 1994 memberitakan bahwa Sritex memenangkan kontrak pengadaan seragam dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO alias Pakta Pertahanan Atlantik Utara dengan nilai yang kala itu adalah 10,87 juta USD. Setelah perang dingin selesai, Sritex dipercaya membuat 500 ribu seragam militer NATO. 25. Berdasarkan situs pemeringkat Militer Global Fire Power Index 2023, militer Indonesia tercatat sebagai yang terkuat di Asia Tenggara. Sementara di peringkat global, Indonesia berada di urutan ke-13 dari 145 negara. Posisi ini mengalahkan peringkat Australia, Israel, bahkan Jerman. Perhitungan tersebut menggunakan lebih dari 60 faktor, dengan kategori mulai dari jumlah unit militer dan posisi keuangan hingga kemampuan logistik dan geografi. Ada pun peringkat pertama ditempati oleh Amerika Serikat, selanjutnya disusul oleh Rusia, dan di peringkat ketiga ada Cina. 26. Mungkin kalian semua sudah tahu siapa Presiden ketiga Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan B.J. Habibie. Selain posisinya yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia, ia merupakan ilmuwan terpercaya di industri penerbangan yang telah berhasil terdaftar sebagai pemilik 46 hak patent di bidang aeronautika atau penerbangan. Penemuan yang paling terkenal adalah teori keretakan sayap. Penemuan teori yang penting bagi dunia industri pesawat ini membuatnya mendapat julukan Mr. Craig. Wah bangga sekali ya, putra bangsa mencatatkan nama harum Ibu Pertiwi di Keancah Internasional. Bagaimana denganmu sahabat? Sudahkah mengisi kemerdekaan ini dengan kontribusi positif lainnya? Sahabat Faktapedia, itulah tadi sejumlah fakta tentang negara tercinta Indonesia. Jika kamu tahu lebih banyak, silakan tambahkan di kolom komentar dan mari bersama kita bangun negara ini untuk membuat citranya lebih positif lagi di mata dunia. Akhirnya, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!